Oke, beberapa waktu lalu saya melakukan tanya jawab di Instagram ya Untuk bahan konsen online Viperschool ini ya Dan Alhamdulillah itu responnya positif Banyak banget pertanyaan gitu Banyak banget pertanyaan Si gak pusing harus jawabnya gimana Semua saya jawab, cuman ya beberapa juga ada yang gak saya jawab Karena, maaf ya pertanyaannya satu orang itu satu Jadi gak bisa double gitu Gak bisa dua atau tiga gitu Gak bisa Padahal itu kalau yang bertanya tiga Saya akan pilih salah satu pertanyaannya Ya langsung aja deh pertanyaannya apa aja Pertanyaannya sedikit Cuman jawabannya ini yang panjang dulu Langsung oke Pertanyaan pertama dari Sastra Fana ya Sastra ini bertanya soal Kedepannya bakal ada rencana buat bikin hybrid lagi Kayaknya singkat Tapi gak tau juga ya gitu Cuman tahun ini dan beberapa tahun kemudian Kayaknya saya gak bikin dulu hybrid Karena saya masih menunggu ya Masih menunggu yang proyek-proyek sebelumnya Yang 2019, 2020, dan 2021 Ini yang baru lahir Yang 4 spesies jadi satu Gede dulu gitu Baru setelah itu gede Baru saya bikin lagi hybrid gitu Jadi saya gak bikin lagi F2 kawin sama F0 lagi Enggak gitu Sudah Sempak banget lah bisa dibilang gitu Bahkan ya Bahkan beberapa ekor hybrid Kemarin Sempat saya eksekusi Saya pernah posting Satu Viper Yang saya gabungin sama Cobra Itu sengaja Bukan saya melakukan eksperimen Bahwa Bisa Apakah bisa Cobra bisa membunuh Viper atau lain segala macamnya gitu Enggak gitu Memang itu memang disengaja saya bikin Cobra ini memang saya desain Saya apa ya Saya keep Walaupun keepnya bukan disini gitu ya Tapi di tempat lain Untuk eksekusi Yang namanya Viper-Viper Yang kira-kira Suatu saat itu gak akan dipakai gitu ya Biasanya kan Saya setiap-setiap clutch hybrid Itu pasti menyimpan beberapa ekor anakan ya Kayak jantan 2-3 ekor Tapi mayoritas petina banyakannya Kalau jantan saya memakai beberapa Karena satu jantan bisa mengahmau Bisa ngawin beberapa ekor petina gitu Ketika baby Saya berpikiran bahwa Dari 3 ekor ini Hanya survive itu sekitar 1 atau 2 ekor gitu Tapi pada kenyataannya Beberapa kali Saya keep dari baby Ternyata survive semua gitu Sampai dia dewasa Akhirnya ya karena Buat apa saya keep banyak-banyak gitu Karena spesiesnya sama juga gitu ya kan Si kombinasi hybridnya pun sama juga gitu Yaudah buat apa juga saya keep banyak-banyak Akhirnya ya ketika dia dewasa Saya pusing juga gitu Buat apa juga saya keep banyak terus Dan gak ada gunanya juga gitu loh Yaudah lah gitu Mau gak mau sih eksekusi aja gitu Tapi dalam waktu dekat Saya gak bikin hybrid dulu ya Bukannya saya gak mau Ya gini deh Kita kan bikin hybrid itu Gak dikomersilkan Gak dijual gitu Walaupun Beberapa orang Bisa beli hybrid saya Teman Ya kalian tau lah Harganya lumayan gitu Tapi kan gak semua orang gitu ya Benar gak saya jual Bebas di pasaran gitu Hanya ke beberapa orang aja yang berminat Seperti yang kalian tau Ya karena si hybrid ini gak dikomersilkan Jadi ya otomatis saya keep semua disini gitu Karena ketika saya keep disini semua Baby mah gampang keliharanya gitu kan Kandang gak usah besar dan segala macem Tapi ketika dia udah dewasa gitu kan Otomatis kan membutuhkan kandang yang cukup besar gitu Cukup besar dan Yang kita tau ya Karakter hybrid itu Ya sedikit abnormal gitu ya Daripada Spesies asli gitu Akhirnya ya itu dia eksekusi Terus eksekusi segala semuanya segala macemnya gitu ya Yang kira-kira Ketika dia dewasa Ah ini mah Buat apa juga saya keep banyak-banyak gitu Ketanya yang kedua dari Rido.gp Rido.gp Oh minta Blue Insul loh Kalau mau minta Sama Arief Arief siapa gitu Orang Sumbawa dia Kalau gak salah Orang NTB gitu Dia bisa akses Blue Insul Ke tempatnya ya Ke STT-nya gitu Dia bisa dapet yang itu Biru dengan harga murah Atau gratis Ya cukup kita ngobrol aja sih gitu Ya dibilangkan kasih sih Bagi ini juga ya Buat apa juga gitu Masih-masih Blue gitu kan Saya juga gak tau latar belakang-lain Seperti apa gitu kan Bukannya saya pemilik Ya cuman ya Gimana ya Kalau untuk kasih Ular berbisa Yang orang kita kenal itu Ada was-was juga gitu kan Dan kita takutkan itu Terjadi gitu ya Ketika kita kasih Dan ada kesalahan Ada entah itu Kesalahan dari manusianya Atau emang sebuah tragedi gitu ya Kebigit gitu kan Otomatis kan Mau gak mau Kita juga bakal kena gitu kan Kita juga bakal kena Karena kita yang ngasih ularnya Gitu sih Makanya Untuk ngasih-ngasih ular dulu Kalau untuk orang yang gak Saya tahu latar belakangnya Gak dulu deh Mungkin next time lah Mungkin Kalau saya gak ada di GPW lagi Mungkin bakal saya Adakan kuis Seperti biasa Adakan kuis Pasti ada hadiah juga Tunggu aja Pasti ada hadiah Pertanyaan selanjutnya Itu dari Asep.pekonang Dia bertanya Apakah Vyper itu bisa di-inbreed Di-inbreed dalam artian apa nih Dalam artian Ibu kawin sama anak kah Atau Adik kakak kah Bagaimana gitu Kalau Vyper bisa di-inbreed Bisa Saya disini Melakukan inbreed Inbreed ya Anak kawin sama Anak kawin sama Bapak Ibu kawin sama anak Terus ya Kakak ketemu sama Adiknya Ketemu gitu Bisa gitu Pokoknya di-inbreed itu bisa Inbreed juga bisa menghasilkan Kalau membahas secara teori Ada teori mengatakan Bahwa kita Jika melakukan inbreed Selama sampai F5 Itu bisa menghasilkan albino Karena ya albino itu kan Ada kekurangan pigment Atau segala macemnya gitu kan Makanya Kalau kekurangan pigment Otomatis kan itu cacat Cacat genetik Nah makanya Tujuan dari bikin F5 sampai F5 itu Ngebikin Si ular tersebut Cacat genetik Ya mungkin itu secara teori Sampai F5 Tapi saya rasa sih bakal lebih Kita juga gini Logikanya gini Bro sampai F5 itu Dari F0 itu Butuh waktu Sekitar 10 tahun lebih Apakah kita yakin Bahwa F0 nya itu Ketika sudah Muncul F5 nya Dan dikawinkan lagi Nanti di akhirnya F0 ketemu F5 Apakah si F0 nya masih hidup Itu aja pertanyaan Kalau masih hidup Bisa Tapi udah mati Bagaimana gitu Kita gak tau kan Dari mulai F1 F1, F2, F3, F4 sampai F5 Itu bagaimana kan hasilnya Dan terkadang Waktu saya bikin dulu SCPT juga Waktu F0 ketemu F0 Itu tuh gak ada yang namanya Super Cepot Yang pattern nya tuh Gak ada yang full stripe Tapi ketika F1 Ketemu sama F1 Basically itu adalah adek kakak Kawin gitu Sedarah Dan keluar gitu loh Red pattern nya tuh Gak hanya berbentuk motif Tapi berbentuk stripe Full gitu loh Makanya dari itu ya Kalau kita pengen bikin sesuatu yang aneh Otomatis Itu pasti kawin sedarah Pertanyaan selanjutnya dari Risky Papap Dia bertanya bahwa Kan saya ngawinin Ular Viper ya Viper udah 3 kali ngelok Tapi Bulan ketiga itu gak ada Yang namanya tanda-tanda hamil Apakah itu Gagal Seperti gimana Jawaban saya pribadi ya Kalau kita bisa melihat gagal Atau tidaknya Itu ketika dia melebihi Masa kehamilan ya Biasanya kan Kalau di Viper itu Ini kan pertanyaannya Untuk insul ya Untuk insul itu Berarti kan sekitar 6 bulan 5 bulan sampai 6 bulan Nanti ketika Di 7 bulan Misalnya 7 bulan Dia belum keluar gitu Itu bisa dibilang Dia menyerap Si hidupannya Menyerap Sal telurnya lagi Tapi Kalau Dia Telur Bisa disebut kan Tapi kalau Dia melahirkan Tapi anakannya mati Itu gak gagal Itu sukses Walaupun Anakannya mati Jadi yang namanya Sukses itu bukan kan Diartikan sebagai Lahiran Anakannya hidup semua Itu enggak Jadi kalau yang bisa Dibilang sukses Ketika dikawinkan Terjadi proses pembuahan Dan segala macam Dalam perut Anakannya keluar Walaupun itu mati Itu disebutnya sukses Nah balik lagi pertanyaannya Apakah 3 kali Kawin itu Bisa disebut gagal Enggak juga Jadi ada di Viper itu Kalau untuk masa kehamilan itu Kalau di sini ya Bisa kelihatan itu Dari Ada di beberapa ciri sih Jadi kita harus tahu dulu ciri-cirinya Sebenarnya Salah satu cirinya sih Biasanya dia menggok makan Tapi enggak Enggak semua Enggak semua Viper ketika dia hamil Itu menggok makan Enggak Beberapa Viper enggak Beberapa spesies enggak Di sini Saya juga seperti itu gitu Beberapa Viper dia menggok makan Beberapa Viper Beberapa spesies Viper Dia enggak Menggok makan Dan Salah satu contohnya lagi Ya itu Kalau kita pengen melihat Dia hamil muda atau enggak Kita bisa melihat Dari bentuk tubuhnya Kalau habis makan Itu rata-rata Rata ya Rata dari bagian punggung Itu rata gitu kan Kalau hamil Itu tuh Ngejendolnya tuh Hanya bagian dari Setengah badan ke bawah Setengah badan Female itu ke bawah Itu terlihat ngejendol gitu Dan sangat kelihatan banget Itu yang namanya Tulang-tulang punggung Itu menonjol Kayak berbentuk Oval gini nih Nah gitu Jadi kayak gini Kayak gini nih Bentuknya Jadi si tulang-tulang ininya Si tulang punggung itu nonjol Dan kayak membentuk kantong gitu Ke bawahnya Bulat gitu Nah itu Hamil Sudah yakin banget gitu Dan juga posisinya Si betina tuh Tidak cenderung agresif Dia ketika Hamil Dan logikanya dia Naluriah Naluriah betina Naluriah ibu Betul kan otomatis Dia memproteksi Yang namanya Anaknya gitu loh Maka dari itu Dia agresif Sedikit agresif Terus juga lagi Di musim-musim Beberapa bulan Setelah dia kawin Itu prosesnya Itu kan Mulai dihitungnya Mulai dihitungnya Kehamilan itu Biasanya tuh Satu sampai dua bulan Setelah dia kawin Pertanyaan selanjutnya Dari Wildan Fajar Apakah semua viper itu Memiliki musim kawin yang sama Enggak Cuman Jadi musim kawin viper itu Semua spesies di Indonesia Itu berjalan selama Dari bulan Januari Sampai dari Desember Setiap bulan itu Beda spesies Kalau disini ya Tapi Itu musim kawin di alam Kalau di captivity Enggak Enggak berlaku Yang namanya seperti itu Disini kan kita bisa Menstimulasi yang namanya Musim kawin Jadi kayak Misalnya Di alamnya itu Dia kawin Musim penghujan Tapi Tapi ketika di kandang Musim kemarau Enggak ada hujan Kita kan bisa Men siasatinya Dengan spray Yang rutin Jadi menstimulasi Bahwa itu seperti Hujan Seperti Kelambaban tinggi Suhu rendah Bulan-bulan apanya Ini pernah saya bahas juga Pernah saya bahas Di Youtube juga Masa kawin-masa kawinnya Ini dibuang apa aja Dibuang apa Ini pernah saya bahas Pertanyaan selanjutnya Dari Tius Pertanyaannya itu Bagaimana cara Mengkarantina Viper Entah itu dia WC Atau kita beli dari Seben orang lain Yang dia gak mau makan Pertama-tamanya sih Gak ada sih Kalau saya karantina Itu gak ada Palingan saya jauhin Si ular itu Dari Ular-ular yang Udah lama disini Apalagi itu WC Kalau kita beli dari owner Yang dari Tius Sebelumnya Itu udah aman Kita gak usah lagi Yang namanya karantina Segala macem Karena di mereka pun Udah lama Dipelihara Suali kalau kita belinya WC Kita harus punya Satu tempat Atau satu kandang Buat Bikin dia Nyaman dulu lah Settle Biar dia Menyesuaikan Suhu sekitar Menyesuaikan Bagaimana Cara kita peliharanya Jadi gak ada yang namanya Tius Segala macem Kalau untuk Disini juga Saya melakukan seperti itu Ketika ada Piper masuk Dari WC pun Saya melakukan seperti itu Karena karantinanya Ya Kandangnya terpisah Dari kandang Yang kandang kita Pakai buat sehari-hari Ketika dia udah Seding Ketika dia udah makan Baru Tapi kan kita juga Disini kan gak tau Apakah dia bawa Carrier Bawa dia virus Dari luar Kan kita gak tau Karena kita juga Mau taunya gimana Gitu bro Selama dia gak Menunjukkan Kejala sakit Ya fine-fine aja Kalo Kalo ketika Si Fiverr yang baru datang Ini Di karantina Dia gagal 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 Apa namanya Gagal beradaptasi Otomatis kan dia Menunjukkan Gagal beradaptasi Nah disitulah Nah disitulah Baru kita Obatin Dia memakan Dia memakan dulu Kalo dia memakan Baru Ciri-cirinya Dia udah Beradaptasi Dengan Di keadaan Kandang itu Adalah Dia makan Tes makan Makin Makin Pes makan selamat menikmati